Pemirsa penyidik KPK menduga praktik jual-beli bangku jalur mandiri di perguruan tinggi negeri sudah lama menjamur di Indonesia. Kurangnya transparansi dan pengawasan berbagai pihak membuat kasus ini menjadi ladang bisnis bagi oknum pelaku kejahatan di sektor pendidikan. Dalam beberapa hari terakhir, publik dihebohkan dengan dugaan kasus suap jual-beli kursi jalur mandiri di Universitas Negeri Lampung yang mencerat rektor peserta jajarannya. Pihak kampus menentukan tarif hingga ratusan juta rupiah untuk calon mahasiswa baru agar bisa lolos di jurusan yang diinginkan. Penyidik KPK mendalami kasus tersebut lantaran diindikasikan ada yang praktik suap jual-beli bangku PTN. Partai Perindu menilai pentingnya memaksimalkan sinergitas fungsi pengawasan internal dan eksternal serta masyarakat, namun juga menjamurnya kasus korupsi di sektor pendidikan. Jadi korupsi ini bukan suatu hal yang tabu dan kita lihat sering sekali terjadi. Nah, saya dari Partai Perindu berharap agar korupsi ini segera diberantas, karena kalau kemudian korupsi di sektor pendidikan itu tinggi, ini akan memperpanjang langkah Indonesia untuk mencapai kesejahteraan.